Antara disunasi wisata yang bisa dikunjung adalah Masjid Abdullah bin Abbas atau Masjid Ibn Abbas dimana di tempat ini dimakamkan sahabat Rasulullah SAW yaitu Abdullah bin Abbas Meniti jalan orang-orang mulia bersama para sahabat Rasulullah SAW kita nikmati keindahan Islam Bismillahirrahmanirrahim diantara kota wisata yang berada di Arab Saudi yang bisa dikunjungi baik Jammah Haji atau Umrah adalah kota Taif kota yang terletak sekitar 80 sekian kilometer dari kota Mekah ini dikenal sebagai kota yang memiliki cuaca lebih dingin dari kota Mekah antara disunasi wisata yang bisa dikunjung adalah Masjid Abdullah bin Abbas atau Masjid Ibn Abbas dimana di tempat ini dimakamkan sahabat Rasulullah SAW yaitu Abdullah bin Abbas bentuk masjidnya cukup unik untuk kotak panjang dan lebarnya dalam catatan sekitar 7 meter kemudian beberapa sumber menyebutkan masjid ini didirikan pada tahun 592 Hijriah dan terus mengalami pemugaran dan kini bisa menampung lebih dari 3000 jamaah selain masjid di tempat ini ada juga perpustakaan yang memuat beberapa buku baik buku-buku hadis pikir ataupun buku-buku referensi yang lainnya selain masjid dan perpustakaan ada juga makam Abdullah bin Abbas dan beberapa makam yang lainnya namun sayang bentuk pemakaman atau posisi pemakaman yang ini tertutup oleh tembok yang tingginya tidak kurang dari 4 atau 5 meter sehingga makam ini tidak bisa dilihat oleh pengunjung Abdullah bin Abbas sendiri merupakan sepupu Rasulullah SAW putra paman beliau Abbas bin Abdul Muttalib yang usianya ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah Al-Munawarah sekitar 3 tahun jadi kalau kita hitung saat Rasulullah wafat usianya baru 13 tahun di usianya yang masih muda tersebut dia telah memiliki ilmu yang luar biasa sehingga Sayyidina Umar Bukhattab sempat menjuluki Abdullah bin Abbas ini dengan Fatal Hukul artinya anak muda tapi sudah memiliki pemikiran dan ilmu yang sangat-sangat dewasa dia di karunia Allah SWT ilmu yang luar biasa ada yang menyebut menjuluki dengan Hibru Hadil Ummah tintanya umat ini Abu Mufassir bapaknya para Mufassir nyaris para ulama tidak bisa menafsirkan Quran ya kecuali mengutip pendapat dari Abdullah bin Abbas radiyallahu ma'ala Allah SWT memberikan karunia yang panjang kepada Abdullah bin Abbas ini diriwetkan dia meninggal pada usia 71 tahun di sekitar tahun 68 Hijriah di masa Ali bin Abi Talib dia sempat diangkat menjadi kepala daerah Basrah namun ketika Ali bin Abi Talib meninggal dunia dia kembali ke Tanah Hijaz Mekah dan sebelum akhirnya menuju ke Taif dan meninggal di kota Taif sebelum meninggal beliau memiliki majlis ilmu di kota Taif ini sampai kemudian wafat dan dimakamkan di kota Taif semoga teman-teman sekalian diberikan rezeki oleh Allah SWT untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah baik di Makkah ataupun Madinah dan juga di kota Taif InsyaAllah saya Hibayya Bustani kota Taif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh